Halo teman-teman semuanya, selamat siang kembali lagi di channel saya. Jadi untuk hari ini, saya berada di lokasi Tambak Balubaran untuk proses pelaksanaan servis seribu jam ekservator XCMG 370CH. Jadi untuk proses ini sendiri adalah untuk pertama kalinya power meter mencapai seribu jam kerja. Oke teman-teman, ikutin terusan selanjutnya untuk melihat prosesnya seperti apa. Oke teman-teman, berikut adalah poin-poin yang akan kita laksanakan pada hari ini untuk proses servis seribu jam power meter. Dan perlu diketahui, untuk servis ini dilaksanakan oleh tim teknisi dari PT Gaya Makmur Traktor atau GMT Balikpapan. Dan GMT sendiri merupakan dealer resmi di Indonesia untuk produk yang bermerek XCMG seluruh alat berat termasuk merek Santuy. Nah yang saat ini kita lihat, ini tim mekanik dari GMT sedang mempersiapkan posisi alat sebelum melaksanakan servis. Oke, langkah pertama yang kita lihat saat ini adalah mekanik sedang membuang oli bekas dari engine. Jadi oli ini kita harus tampung supaya tidak terjadi pencemaran di area kerja atau di lokasi kerja. Dan saat ini kita lihat, mekanik sudah berada di atas kabin, tepatnya di kabin engine untuk melakukan atau pengisian oli engine yang baru. Jadi untuk oli engine yang baru ini sendiri, speknya adalah SAE 15W per 40. Dan untuk kapasitasnya sekitar 38 liter. Dan yang kita lihat saat ini, mekanik sedang mengecek level daripada oli yang sudah diisi sudah sesuai atau sudah pas atau belum dengan standar yang ada di stick pengecekan oli. Jadi teman-teman, proses pengecekan ini juga dilakukan pada saat setiap hari. di saat kita melakukan P2H atau program pemeliharaan perawatan unit harian. Sepertinya sudah selesai untuk proses pengisian oli yang baru. Dan mekanik sudah menutup kembali. Nah, ini untuk saat ini mekanik melakukan proses dokumentasi juga. Jadi memang pekerjaan ini step by step, semua didokumentasi dengan handphone dari personil mekanik GMT. Oke, jadi ini salah satu pelajaran juga teman-teman buat kita yang pekerja. Jadi pentingnya kita melakukan dokumentasi sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan standar manufaktur. Oke, kita lanjut step berikutnya yaitu proses pergantian oli pelumas travel motor. Jadi saat ini mekanik sedang proses untuk membuka plug untuk membuang oli bekas dari travel motor sebelah kanan ya. Dan untuk oli bekas sendiri semuanya ditampung ya. Ditampung kemudian dibawa kembali ke workshop balipapan. Jadi teman-teman atau personil-personil yang melakukan servis ini benar-benar memperhatikan kebersihan atau memastikan bahwa tidak ada pencemaran di area kerja tepatnya di lokasi kerja alat berat. Selanjutnya persiapan mekanik untuk mengisi oli travel motor yang baru. Oke, pengisiannya sudah mulai dilakukan dan spek dari oli yang dipakai adalah size 90W. Kapasitas sekitar 7-8 liter. Oke, job selanjutnya yang saat ini kita lihat mekanik sedang melakukan proses pergantian pilot hidrolik filter. Jadi untuk proses pergantian pilot hidrolik filter ini per seribu jam HM. Terima kasih telah menonton! Oke, kita lanjut ke proses pergantian filter hidrolik. Jadi filter hidrolik ini ada dua bisnis. Yang satu untuk menyaring oli sebelum proses masuk ke sistem. Dan yang satunya lagi itu untuk menyaring oli yang kembali dari sistem kembali ke tanking. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman untuk filter hidrolik sendiri kita ada menemukan ya dari tim mekanik sendiri menemukan filter yang lama ini sudah ada kerusakan pada kisi-kisinya. Jadi inilah pentingnya melakukan pelaksanaan servis berkala. Apalagi ini adalah seribu jam pertama unit dari satu jam kerja atau satu HM sampai mencapai seribu jam kerja pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi untuk keahlian dari atau tingkat profesionalisme dari personil-personilnya gaya makmur traktur ini tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Karena mereka memang benar-benar tenaga terlatih dan sudah sangat pengalaman untuk merek XCMG. Selanjutnya adalah proses pergantian fuel filter atau filter solar. Dan yang saat ini kita lihat adalah proses memasang filter oli engine yang baru. Jadi ini salah satu keunggulan dari produknya XCMG ini desain-desainnya itu penempatan-penempatan komponen-komponen perawatan itu memudahkan kita untuk melakukan perawatan berkala. Selanjutnya yang kita lihat saat ini adalah proses mengganti filter udara atau proses mengganti air cleaner. Untuk filter udara ini sebenarnya per seribu jam baru diganti. Cuman terkadang karena kondisi lokasi, berdebu dan sebagainya bisa diganti sebelum waktu seribu jam. Selanjutnya saat ini mekanik sedang melakukan pergantian oli swing. Jadi untuk speknya sendiri adalah size 140W dan untuk kapasitas sekitar 7 liter atau 8 liter. Baiklah teman-teman untuk proses servis seribu jam HM mungkin sudah selesai. Dan saat ini yang kita lihat adalah mekanik sedang melakukan housekeeping atau merapikan kembali setelah selesai melakukan servis. Dan selanjutnya kita akan menunggu untuk unit sendiri mau di running. Kita lihat unit sudah dihidupkan dan mekanik akan memastikan kembali bahwa after service ini kondisi unit benar-benar lebih perform dan lebih bagus. Sebelum unit dipakai lagi atau diserahkan kembali ke operator untuk kembali bekerja di area pertambangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Kita lanjut lagi, nanti kita mau gini kok ya Boleh, boleh, boleh Oke teman-teman, pelaksanaan service sudah selesai Kita cukup sampai disini dulu Dan sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan Terima kasih, sampai jumpa lagi